Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa manusia sendiri ketika kita bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain Sesungguhnya secara fisik manusia adalah makhluk yang paling lemah Secara sosial makhluk yang paling lemah Secara ekonomi makhluk yang paling lemah Dari sisi apapun manusia adalah makhluk yang paling lemah Makanya kamu diberi kemudian oleh Allah itu atas daftan pertimbangan kelemahan kamu Diciptakan dalam keadaan lemah Secara fisik, tariono, karo cecak, masih kuat cecak Nepluk singgungan, bisa melayun sih Memburu singgungan Mburib berbeli, namun rib gak, mburib warasnya berbeli Cek cek mat, sampai tugas, betul-betul kopet-kopet kayak ya cukul maning Dari sisi sosial Dari ujung tembok sana, ujung tembok sini Ketika mereka berpapasan, salaman KB Walang sejempol, digotong bareng-bareng Tekan wung-wungan Barang kita, kan berdolip paku, kayu Ya sejati-jati melambruk banyak Tidak ada Ya persoalan ada penyimpangan di masyarakat nyamuk Semut juga, ya ada Ada semut yang nanggren, indah yang walang Tudang, tuding, tudang, tudung Batu yang ngotot-ngototan Kerjaan yang ngabelikan, jasanya reyang Mereka lagi bagi jasanya Semut badag Mana si jelorokus yang nunggawa Malah melunumpang bisa Sisi ekonomi Udah kah, bro jerman itu gak bisa makan dewa Sira masrawetan masih dulu bisa makan dewa Sisi orang tua terus Sire aku Sire aku ngakusin, ini lebih banyak Tidak ada Misalnya, nanti-nanti, saya bisa lupa makan dewa Kurang-kurang tahu, kalau beliau gempor, orang tua Apa yang disire aku Kodok, kayak Mereka masih berat Iya, masih makan dewa Udah Paham, bro Iya, iya Dari sisi kemandirian Kalakarok ayam Ayam, wajah disap, ditrampak ya Pengindir-ngindir beka Menuh sampai, sampai terkang Dua putuh, ya masih Menjeluk makan Mantuk ya Gimana letak kehebatan kamu Gak ada kok Iya 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 Dan yang membunuh kamu Kebanyakan orang mati Bukan dibunuh oleh binatang besar Oleh binatang yang tidak kelihatan mata Namanya virus Ya virus Ya virus Ya virus bulu burung Virus antrak Virus Virus air Sebagai macam virus Iya Bakal mati tabrak mobil Yang gede mobil Kursi aku Beli ke dalam mata Sementara Enggak pakai pisau Enggak pakai amunisi Enggak pakai pedang kok Dan yang mati Berjuta-juta Oleh binatang-binatang Yang tidak kelihatan mata Iya kan Iya Lalu setelah Saya uraikan semacam ini Saya bertanya kembali Atas dasar apa Anda masih muncul rasa sombong itu Pertangglaung Pertangglaung Kok ada yang beli duit Satu sewa Kalau sepertangglaung Ya satu sewa Ini perlu Tingkat pemahaman kita Harus didukung dengan Bukan yang sekedar Ya memang Hidayah Allah juga Tanpa pemahaman orang Secara watak asli Memang tabraknya baik Rendah hati Sejak kecil Sejak Enggak ada yang ngajarin Memang watak disana begitu Tetapi ya Saya yakin bahwa Ilmu juga bisa meningkatkan Kualitas seseorang kan Dengan pemahaman-pemahaman itu Ya Karena Dengan ilmu juga bisa meningkatkan Seseorang Ya minimal ya Sekalipun wataknya keras Tapi dengan keilmuan kan Bisa kelihatan lembut juga Ya dipoles-poles lah Minimal sebagai makeup lah Ya barangnya malah Banyak doer Mungkin salah pakai lipsitnya Pakai garis Beli kegeleng doer Beli Matanya sipit ya Di kawai Mekelung Maskarai Beli Kederaannya bedek Iya Iya Sehingga rani bunter Ya shadownya Dibikin Warnanya menjadi gelap kan Begitu Dan meruncing Jadi kegeleng lonjong Iya Uang-uangnya pendek Lampinnya Garis-garis Mujur Ya tambah pendek Paham benar Iya itu Iya memang itu ilmu ya Ilmu Estetika Ilmu Salon Ilmu Makeup Segala macam Itu juga ada ilmunya Meracik warna Keserasian warna Warna lipsik juga Dijisirkan dengan musim Musim salju lain Lipsiknya Juga Setiap hari juga Lipsik pagi Lipsik sore lain Iya Bahkan bengi Kondangan bengi Jangan terlalu merah Lipsiknya Yang cerah warnanya Warna pink Gitu Iya Ya memang Dijisirkan itu Iya Saya kira Cara yang etik Adalah pendekatan Pendekatan rasional Melalui penghayatan Dan melalui Pelatihan-pelatihan Apapun Itu tidak lepas Melalui latihan Jangan kira bahwa Eksersis itu penting Eksersis itu penting Latihan Kepengen sabar Ya latihan dong Iya Ya disabar-sabarkan Selesai mas sabar aja Iya Jangan dulu Memutus Membatasi diri Dudu makom Ya wis Pak beli lemah Pak kawang sing Yakum Dudu makom Kita Berarti Dia sudah Membatasi diri Untuk tidak bisa Yakum Makan Kenapa Dudu makom Kita Maya Itu berarti Dia memutuskan Bahwa dia Tidak mau belajar Kan Bahwa semua itu Bisa dicapai Dengan melalui Proses belajar Cara orang Berjalan Saja juga Supaya Manis Ada pelajarannya Bahkan Kelambu Sing Butik Sing Los Angeles Yang Melakuinya Menggagar Sekiranya Belesah Anas Yang baka Melakuin Jing Jit Yanas Semegagar Yana Anas Yang melakuinya Disir Gasrak Gasruk Gasrak Gasruk Semeguntok Sendal Secadang Pinggan Ngebul Kau Bukan Baka Melakuinya Baka Anas Melakuinya Disir Kau Bocok Kau 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 Atak Kau Iya Iya Baka Baka Melaku Celingk Celingk Talang Teng Wah Tuk Mis Celingk Baka Paham Paham Teng 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 Ia Ia Melakuinya Deluk Ngebak Teng 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 Iya, iya, anak yang bakal melakukan punaknya berunggut, minder itu, si yang melakukan bakal melakukan tentara baris, lelaki beli, tetap menjelang jalan, bakal, bakal orang melakukan makanan lelaki, sombongin alhamdulillah, dengak mereka, iya, sudah paham, Apakah di Dada, di mana? Iya, 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 iya. Buangnya itu tidak ada apa-apa, antaranya tangannya di gendong, tangannya di gulik sejen, menggulik sambal, tidak ada yang ngujua, tidak ada yang mengekankan, jadi dari cara minum cara makan, cara sedilit cara kentut, cara atop cara tidur itu semuanya juga ada aturan-aturan yang jelas ya kanjeng Nabi kita lalu memberikan satu teladan kalau tidurnya milihnya ke kanan sebelah kanan ya kan, memiring ke kanan, kenapa? karena lambung kita kan sebelah kanan jadi kalau di sebelah kiri bertindin ke sini ya, nafas kita juga sesek ya, dan pupuk kanan kananupang pupuk iwe iya, turut bakal melumah sesek iya, iya malah lebih sehat tidur, tetang kurup malah lebih sehat, daripada melumah ya ini jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita hayaki bersama, dalam hal bersyukur kepada Allah itu kita mendapat ilmu juga nikmat kita bisa ngomong nikmat kita bisa mikir nikmat kita bisa ketemu dengan seorang syekh mursid juga kenikmatan besar ya itu juga nikmat kok bakal lama itu masa-masa mentua sih raku iya berani apa itu begini Ahmadiyya itu Tuhan yang sama Allah kitab suci nya Al-Quran mesinnya ada solatnya lima waktu menghadapnya Qiblat kerasulan Muhammad diakui hanya ada tambahan Mirza Gulam Ahmad itu seorang Nabi itu aja ya artinya yang tidak berdosa kalau karibarangnya mah siri gak meyakini imamnya siri aku beli berdosa buktinya bakal tak kritik siri ini nyewet dia sakurkan iya aja pintar tapi masih masih dikritik baik ekonan iya kan kita bersermin kepada diri kita sendiri sesungguhnya kita jangan menyatakan orang dulu tersesat kamu nya tersesat enggak kita ini kan terjebak dalam ketersesatan yang tidak kita sadari sementara kan kita kan tersesat dalam dunia materialisme terjebak dan sesungguhnya hampir mayoritas orang yang saya ketahui yang menjadi Tuhan adalah materi bukan Allah dia berkorban dengan segala galanya materi kalau yang saya korbankan segala galanya kan namanya Tuhan kalau yang dikorbankan anaknya istrinya sampai agamanya hanya untuk menjadi materi berarti kan materi menjadi Tuhan sehingga akhirnya kita dalam menilai apapun semuanya berdasarkan materi orang saja dibedakan kita hormatnya kalau materi banyak kita hormatnya bakal melarat beli nyembutin bakasin teka kajisar manjing singar bakal bitar me singguri kenapa ya karena wajah sar sama orang atau sektor bitar itu yang burung ngoyas yang ngoyas kenapa kita sangat menghormati orang kaya itu berarti kita sudah terjebak luruh mantuk bagai singguri iya santrinya kita santri sadang benar benar soleh dikanggap penyong larat soleh iya sampai kita memperlakukan anak-anak kita kalau anak kita yang kaya disanjung-sanjung singgur larat media ceba aja iya iya ya berarti kan kita sudah terjebak dalam materialisme yang betul ngomong ya ada sebenarnya kan begini bahwa sektor yanisme islam muncul itu kan kasusnya kasus politik asalnya iya dari kasus politik juga Abu Bakar dan Umar kan tertuduh sebagai berhala kures merebut kekuasaan yang ilegal iya mengadakan rapat maraton dengan tidak mengundang Sidina Ali sebagai putra mahkota kata orang siahnya tapi kamu kan mengakui kan mengakui kan legalitas kepemimpinan Abu Bakar dan Umar kan iya berarti kamu kan prostatus quo ini persoalannya iya dan kamu kamu ini kan yang membunuh menantunya Rasulullah kan Sidina Ali dan kamu kamu juga yang memenggal kepala susunya kan yang kamu bikin seperti balbalan kepalanya Hussein itu iya saya mau ngomong apa kamu juga tertuduh kok oleh orang siah kan begitu ya kamu kan pro-Yazid pro-Mu'awiyah iya anda seset dengan musen ke musen das ke untuk ditadak ke pedang ini bat sota beli benar kecara Yazid iya soalnya coba kita mengasah diri ya sudahlah sementara kalau saya mah gak pernah usil kok mah enggak siapa yang benar iya kok yang benar iya kan saya gak ada waktu untuk menyesat menyesatkan orang kok saya sendiri masih dalam kekhawatiran gadang-gadang selamat beli kita iya kan iya kan seseorang yang mengejek blesak jelat irong ngecew karena apa karena merasa dirinya cantik kan orang yang menyesatkan orang lain itu pasti dia meyakini dia benar kamu juga tertuduh ahli bid'ah kan kerera tahlilan marhabanan talkin segala macam usoli bid'ah kan bakal bid'ah kan dolalah bakal dolalah neraka kamu juga tertuduh ahli neraka mau bilang apa itu kondisi islam seperti itu jadi kalau kita masih bicara islam potensial untuk bertengkar mari kita bicara iman saja lah ya pak islam ya silahkan berbeda gak ada masalah takbid beri nunggu 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 nah sebetulnya jadi bagi saya ya jangan dituntut mereka dilarang mengklaim sebagai muslim yang Tuhannya sama hanya ada tambahan kan gitu sebagai nabi itu aja kok karena kita meyakinnya bahwa setelah nabi Muhammad tidak ada lagi nabi mereka membedakan antara Rasul dan nabi Rasul mah gak ada kalau nabi masih ada gitu hanya beda dialektikanya itu aja kok bukan kita juga mesti melihat Ahmad dia itu kan organisasi internasional yang didanai oleh Inggris memang asal-asalnya memang dibentuk organisasi ini untuk menghambat kemerdekaan India supaya umat islamnya dipecahkan gitu iya jadi memang satu pola pola-pola kerja mereka yang tidak suka sama islam itu adalah memecah belak umat islam itu sarannya paling enak begitu umat islam itu gak boleh diserang mereka paham umat islam itu gak bisa diserang ngelawannya sewaya-waya serawat itu kalau kerjakan bebaliknya segede kelapak jadi yang paling murah meriah biaya adalah mengadu domba sirannya gelap jadi ya saya mah ya terserah kalau anda mengatakan Ahmadiyah sesuatu ya terserah tapi saya pribadi saya tidak berani menyesatkan siapapun sekalipun saya melihat orang itu tidak pernah bersujud tidak pernah sholat tetap saya tidak akan mengutuk dia ahli neraka kok itu aja persalahannya ya jadi artinya ini bukan berarti saya membenarkan Ahmadiyah jangan begitu salah pahaman ini kan pikiran ya silahkan saja selagi mereka tidak merepotkan kita tidak membuatkan keributan keributan iya sampai dayak lo sarangnya ya kita malah keurusan bergiran bergiran beli panas ya iya terus bergiran saya kalau panggir ya topongnya kukusan gelang bahar ya iya kalungan tasbe ya itu mah tidak usah dibubarin akan bubar dengan sendirinya mana mana ada orang suruh tidak pakai baju mau apa yang ditawarkan kemakmuran tidak peningkatan intelektualitas tidak ya iya ya bukan ya kalau muncul hal semacam itu itu kan karena kesalahan kita juga iya karena kita tidak mampu mengakomodir mereka kan persoalannya jangan kalau menyalahkan siapapun kenapa orang yang tidak majibannya kepada ngelacur ya saya lewat kajinya si medit-medit misalnya siapa iya dijudi tiba ya jadi kalau anda yakin anda dapat hidayah menjadi orang islam tergolong ahli sunawal jamaah kalau anda yakin itu sebagainya tinggal disyukur aja jahil teman usil karena kayak kurang pegawai ya begini kita harus tahu bahwa banyaknya sektor banyaknya agama suku bangsa perbedaan bahasa warna kulit dan sebagainya itu termasuk min ayat tanda-tanda kebesaran Allah tugas kamu adalah bukan untuk menghabisi agama agama yang ada di dunia tidak beli pengen gusul gak ngerti beli beli sejeni islam anak agama pidang-pidang agama kenapa malah agamakan yang diberi kejayaan saya tanya kenapa agama kristian yang diberi kehebatan oleh Allah ekonomi politik militer semuanya di tangan mereka semuanya kenapa bukan kamu yang dibikin hebat jangan mengatakan Allah picek Allah beli paham Allah beli ngerti Allah salah pilih ngakwabah istidroj o istidroj jadi dipahai istidroj kongkong ngetak-ngetak sirak sampai takang duitnya sirak diatur reganya pira diatur semuanya beli kemudian dia sebab kita jaluk istidroj saya belum bisa ngatur sirak tidak iya kan begini istidroj yang leban dia nyom kita kuruh nih kan nyom lawas jikat Eropa ngantri tuku karcis sepur laku desel desel laku balisin ku lempeng sing teka ring laku 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 iya kan kita gak tau jalan nanya di informasi jalan itu disini naik mobil nomor sekian ditulis nomor sekian turunnya disini nanti naik bis lagi nomor sekian nanya map nya gratis nanya pertolong jalan anak informasi barang nengke ni jakarta bang mana rumahnya durham tau disana tidak boleh ada orang tidak makan harus makan anak yatim piatu dirawat oleh negara semuanya yang phk tetap dapat gaji tiap minggu yang sakit diobati gratis demi kemanusiaan kita hidup bersama keadilan sosial makan bareng warna ini beli dia duit rumah sakit beli diterima turun ngebat anak dp langka dok kita mati ya mudah mudah anak siapa seperti itu kalau perilaku kamu seperti itu cuek kepada mereka yang menderita tidak pernah memperhatikan keadaan sosial mana mungkin Allah memberikan kekuasaan kepada kamu kasihanilah yang ada di bumi engkau akan dikasihani oleh yang ada di langit kejam beli kejam tegel karena masih melarat beli kegeleng tegel misah jaduh atau beli rebutan warisan tegel tegel kekanker adik ya iya diberi kekuasaan diberi persenjataan yang super canggih ya remek dunia jadi artinya kamu bukan orang yang soleh selama ini kamu beranggapan kamu orang soleh karena merasa sholat lima waktu gak pernah tinggal naik haji tiga kali jakat keluar gada gedek bengisap tuning laut jalan atas dasar apa menilai kesalahan dirimu seperti itu eh innal insana lafi khusrin manusaki remek bikin innal insana lafi khusrin manusaki remek bikin ilal lazina aman orang yang punya visi dan misi yang jelas punya persepsi yang benar punya gagasan punya cita-cita punya program itu artinya ilalazina amanu wa ambilu soleh hati dan berkarya nyata buat tawas sabil haki wa tawas sabir sabar dan memberikan peluang yang lebar terjadinya kritik sosial selamanya bagaimana saya memaknaninya kamu wasiat-wasiatan kita kan beriman di mana keimananmu coba buktikan kemana-mana iman kan di hati yang saya bacakan indikatornya perilaku kamu yang perilakunya tidak menunjukkan iman gak apa jih yang berkata di dalam modern jih iman rumah jumpa di gebru pada mati kebun rumah meneng bahaya cek nang tsunami boro-boro nyubang sumpang ane uang dicatut ngaku beriman uang lenger anawi boro-boro nyubang sumpang ane uang gak digunting raskin gak digunting haknya orang miskin dengan harga murah dijual buru-buru makannya rakyat ya sekarang mana buktinya bahwa kamu beriman kamu ngaku sarjana mana buktinya nih ijazahnya eh ijazahnya mau beli kanggu tak soal soal bisa jawab beli pelang wah sarjana goblok ya semuanya goblok sarjana ya jadi ya itu arti berkarya nyata soal bukan urusan dunia perasaan apa soal ya kalau kesalahan itu urusan sosial kesalahan sosial bahkan soal bukan ukuran soal kita kecipratan beli ya makanya begini semua orang berkomentar mubalik buku-buku kitab-kitab berteori bahwa kembali kepada moral pada akhlak yang menjamin bangsa menjaduk maju adalah karena akhlaknya ya penyair-penyair ngomong penyair mubalik segala macam seminaris ya kan gitu lalu bagaimana maksudnya bahwa akhlak menjamin kita menjadi bangsa yang maju ya kun sembahyang lima waktu aja tinggal ya zakat dua setengah persen keluar lunga kaji terus suna kobliya bak dia eh itu mah gak ada urusan lu sembahyang awan bangga sujud bukan itu yang buat kamu maju serang ngomong ngeboca nom ngomor orang tua bebasan inggi pun iko bahasa jauh bahasa bakal lewat punten laksanakan apa dasarnya bisa maju gak ada hubungan kemajuan itu mah gak ada hubungan kemajuan bangsa itu kemajuan bangsa itu dijamil oleh akhlak yaitu kesetia kawanan supremasi hukum keadilan sosial kedisiplinan transparansi kepatriotisme cinta tanah air ini yang menjamin bangsa maju akhlak itu bukan akhlak ini paham makanya tata keramah kan maju dipaham paham aduh itu pula aneh bicara akhlak beri paham maknanya akhlak bicara moral beri paham maknanya moral bicara reformasi beri paham dan reformasi iya makan restoran tambah garpu tambah garpu kok garpunya banyak banget sih ini siapa itu mah bested banyak salah paham paham di Jakarta dalam pikiran Jakarta pikiran Surabaya makanya sebelum kita berbuat itu coba kita adakan persamaan persepsi dulu mempersamakan persepsi dulu supaya langkah dandrap kita sama itu belum sama islam itu kan belum disepakati bersama sekarang kalau islam menang nanti menjadi masalah islam mana yang menang musibah bagi kamu dong priben man bahkan si menang sektor sejen si tahlil dipentungi atas dasar nama islam si mentungi wong islam ya wong islam man akhir ya iya ya takkan islam yang beli paham apa baka islam sahadat baka sholat menduduk islam kan merukun sahadat sholat shakat puasa hajika kan ke rukun islam rukun pojok duduk tiang ke rumah duduk rukun rukun dua sakanya lima di rumah durung ini durung dua ikah dia kan lima ke sakah rumah syirah kan ke sakah lima kah dua sakah lima juga kudu rumah kudu kudu bayi 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 islam yang rumah islam yang mana dari sakah hanya satu bagian yang sebagian yang substansial yaitu sakah satu bagian terkesil dalam bangunan islam ini kan sakah durung jendela durung lawang durung kaca durung pelafon durung asbest durung gendeng durung coran keramik segala macem wah pirang-pirang sampai bisa sampai sembahyang perang saya paling hebat dia keliru semua sampai tekan sembahyang syirah gak diakini hasil proses tawar-menawar antara Allah dan kacang nabi kan anyang-anyang ngantin ada orang selama lebih dianyang keseket dari sembahyang syirah kok lebih seket alhamdulillah dianyang kacang nabi koprok syirah masyir lebih nganyang bahkan koprok koprok masyir lebih nabi orang yang selama mengatakan siap melaksanakan gak pernah nganyang yang butuh nganyang nganyang ping 10 seket sampai tekang 5 nganyang maneng 45 nganyang maneng 40 nganyang sampai tekang 5 kan nganyang maneng ini kan gak masuk kacang dan diaknin kebenaran bahkan beli nganyang murtad dasar apa beli nganyang murtad isra mi'ras ngandel yakin tapi nganyang mablik hasilnya yakin sholat 5 waktu betul tapi hasil proses dari tawar menawar saya tidak yakin hasil menawar jadi akhirnya Islam yang kita klaim sendiri dia juga dicercer melongok apa pada pada beli ngartine makanya kita kan sekarang kita kan gerakan kita kan menggugat simbol simbol agama dengan melakukan reinterpretasi sekali lagi sebab Islam itu hebat dulu persepsinya tidak seperti sekarang ketika Islam membawa bendera satu supremasi hukum dan keadilan sosial laris di tukun yang mendusak barangkir visimisinya lambangnya rajam potong tangannya kelengger makinan Islam makmur Islam adil wesh payu Islam potong tangan wesh melayu kabeh sampai tegang ancaman laman terjadi negara Islam buang sembahyang dipenjara kabeh praga bener beli kamut akhirnya enak dipenjara dipakani itu makanya jadi kita kembali yaudah kalau bicara masyarakat Islam ya itu formalitas sholat kamu sakat kamu puasa kamu wudhu kamu ngising kamu dagang kamu semuanya itu adalah dugaan dugaan saja hasil interpretasi dari teks teks agama iya kan dan hukum kan berkembang berkembang bengen zaman yang kita dikawinakan tanpa sepengetahuan teman-teman ini laki nira saya gak perkawinan zaman dulu seperti itu sekarang lesah gak sejak kapan gak sahnya jadi Amerika menuntutkan ada dituntut mereka belah kadang-kadang cerdas jadi apa desakan Amerika juga menjadi pertimbangan bisa merubah hukum lah iya iya dituntut masa seorang manusia tidak punya self-hack self-determination hak menentukan nasib sendiri memilih suaminya siapa dipaksakan begitu saja paham jadi teori islam wali mujbir sudah tidak berlaku ya bukan persoalan relevan dan tidak relevannya bahwa kondisi zaman berupa maka hukum pun berupa hukum itu sangat kondisional jadi perbedaan perbedaan pemahaman hukum jangan dijadikan masalah persengketaan pertengkaran gimana lagi ya kan jadi ya yang kita bisa kan hal-hal yang substantif sajalah itu juga gak selesai selesai ah keter dan satu anggapan seolah-olah kalau ada orang master di dalam hukum menguasai hukum alifiki kayak di jaman paling bener dewek padahal mesin jaman bengen mula ahli hukum ini adalah kemungkinan jahatnya lebih besar al-qadiyani finar wal-qadhi fil jannah dua hakim dalam neraka satu yang dalam sorga artinya akesing bener para ulama sarihin para mustahidin dipaksa jadi hakim menolak tidak mau kenapa perdagangan komoditas hukum menjadi perdagangan yang menguntungkan iya jadi siriaki baka maca kitab fikih mbu fatur mu'in i'an talibin apa ikna fatur wahab kayak maca kitab yang wali kayak karangannya wali eh kan kealih hukum pada kalau siapa zon fail mbu bolon seligis 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 ada bruna sutyon golongannya elsa syarif ya seperti itu berbeda dengan imam al-gazali dia adalah seorang intelektual yang melalui segala masam ilmu bukan hanya fikir saja tidak sama dengan robial adawiyah lain paham jadi salah-salah pemahaman dikiranya fikir itu pendekatan yang paling efektif menuju kebenaran ya enggak dong iya kan wih paham rada tetapi saya tetap mengatakan pengetahuan fikir juga tetap penting dan perlu bukan berarti tidak perlu paham ya lumayan ya bisa diobor bukelap bukelip barangnya remeng-remeng enggak yang ajak tembalik enggak sering iya kan iya ya obor merang enggak tembalik kepedak kepedak ya mau ya ya maksa jadi pendekatan-pendekatan hukum itu sama sekali malah akhirnya justru malah kalau pendekatannya hukum kebanyakan ngomong nantinya akhirnya tambah gulet baik jadi pendekatan spiritual kerohanian masih mending juga dengan pendekatan ta'abudiyah pendekatan seremonial malah lebih efektif solat solat taswih malah malah berdikir bersama marhabanan malah itu lebih efektif membangun komunitas yang bersahabat iya daripada pemahaman-pemahaman fikirnya iya akrab dengan nama iya kan gitu jadi jangan salah paham orang-orang anti-fikir bukan penting itu juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses budaya salah satu kebanggaan kita dalam proses budaya islam kita telah memproduk pemahaman-pemahaman hukum yang dijiplak oleh Eropa yang sekarang undang-undang Eropa juga dasar pemikirannya dari kita juga sebetulnya iya iya dong itu kan iya itu kan kejeniusan umat islam pada zamannya kan menjadi kebanggaan kita semuanya termasuk bidang fikir bidang bahasa sosial sejarah antropologi iya kan linguistik politik ekonomi dan segala macam sekalipun ya memang islam juga kan tidak semuanya mendatangkan satu yang baru menggali yang lama juga iya kan menambahkan yang lama juga falsafat Yunani juga menjadi masukan tata negara Persi juga menjadi masukan industri industri yang ada di negara lain juga masukan juga tapi islam kan menambahkan iya belajar fikir tapi tidak pernah belajar pengantar ilmu fikir belajar sejarah tapi tidak pernah belajar pengantar ilmu sejarah pengantarnya madhalnya itu gak pernah belajar jadi langsung beli buku belajar kitab KUHP pasal 1 ini 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 apabila 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 dia palakan ya budek akhirnya mencuri ayam 6 bulan apa ayam 6 bulan ayam 6 bulan ya cerdas teman tapi seorang hakim yang proses karena dia pernah belajar secara akademis belajar pengantarnya ya 5 pencuri ayam hukumnya berbeda yang dibebaskan ada yang 6 bulan ada ya yang setahun ada yang 10 tahun juga ada kenapa dibebaskan seternyata dia itu mempermudah penyelidikan mengakui kesalahannya baru pertama kali mencuri karena betul-betul terpaksa buat makan di rumahnya punya anak kecil bebas yang satu 6 bulan karena angin ngaku bolak-balik bolak mempersulit ya klatok 6 bulan 10 tahun iya kan itulah akhirnya jadi pasal-pasal fik ini seterleterlek apa adanya ini kita fikir belum sembahyang bakal dia lo kena masih gelam syukur bakal beli gelam ditajir bakal masih beli semangat diusir bakal masih beli dipenjara diterapakan ya kalau tidak penjara khabrik ya iya seperti itu ya kan begitu makanya jadi memang pengantar itu perlu pengantar ilmu hukum pengantar ilmu fikir ya sengaku mas syafi gak ngerti beli apa bang syafi lah dan bagaimana cara berfikirnya begini yang dimaksudkan bermazhab syafi itu bukan mengikuti putusan-putusan imam syafi bukan tapi orang yang menggunakan metodologinya imam syafi sehingga keputusan bisa berbeda metodologinya sama bermazhab paham beli ya kan jadi artinya mana kembali lagi mari kita lakukan reinterpretasi longlonan satu persatu apa yang sering kita ucapkan coba kita renungi lagi apa artinya wilayahnya dimana apa beda dengan istilah ini lalu ini bagian secara mendalam iya aja asbun asal bunyi jadi kayak ano kayak redi bodol gemerantang beli karu-karuan kemana arahnya gak tau ini jadi persoalan-persoalan yang yang sesungguhnya begini coba kita lihat Al-Quran Al-Fatih itu kontrakerja proses kontrakerja kan Al-Fatih nah setelah masuk surat Al-Baqoro pemaparan awal surat Al-Baqoro jelas kriteria kriteria manusia yang harus menjadi peta sosial kita dalam berbuat ada yang beriman ada yang munafik ada yang iya kan ada yang tidak percaya ada yang percaya ada pura-pura percaya itu kan harus mengenal kemanusiaan itu kan satu subhanallah dipaham-paham ya iya jadi sehingga ketika Al-Baqoro itu ditafsirkan seribu tahun yang lalu ya jelas kita kan nyengir dia tapi bukan menghina ya artinya bahwa itu juga sudah hebat mereka waktu menafirkan itu dalam keadaan fasilitas dunia tidak ada tidak mendukung komputer durung anak perpusakan durung anak madrasah durung anak universitas durung anak jasa pribadi masing-masing saking serda sing buong bekankah iya jadi baka kesalah ya wajar mereka hebat ketika mengatakan ulama ini banyak salahnya bukan menghina mereka hebat kenapa banyak salahnya ya wajar karena tidak didukung dengan temuan-temuan ilmiah yang ada tidak didukung ngemar peta bumibaya kesalah ya ya masa madagaskar parkaro yaman atau teman ya maklum yang gambar yang bukan ngontak semua negara hebat perang puluh tahun gambar peta dunia ya kan begitu jadi dalam hal teman-hal fiksi kalaman juga begitu nah sampai kepada hal-hal pasalah tentang bagaimana metodologi berda'wah juga ya sudah salah juga enggak zaman dahulu kalau da'wah tukandanya ganjaran tapi tapi tidak apa-apa tapi itu tidak perlu diterusakan dengan ganjaran ganjaran terlung jam seram keyang ganjaran sampai terang banyak wudhu aja di lap bagian netes jadi malekat jadi bagian peta yang jauh kan ya jadi kalau sudah tidak ganjaran banyak yang tidak masuk masuk wak sembahyang jumat nugang mobil kalau melaku masih telah melaku setindak patang puluh tahun dua tahun di bangapura ya untuk ngorong iya 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 kandem mungkin kia mungkin masih anak gunane lama ngobrol ning wong gadel iya kandem karo man kadim bitar me iya kan yang mudah penduduk di kuyuk bismillah rahman rahim rabbana awzi'ana anaskura na'amat akalati anam ta'alayna wa'ala walidaina wa'ala salihan tarbah wa'adkhilna birahmatika fi'i ibadika salihin rabbana atina fidunya hasanah wa'fil ashrati hasan tawaqtina adab anar wa'salallahu ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wa'alihi wa'alihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alihi